Terbaru kasus Subang sampai saat ini tersangkap laku perampasan nyawa Kuti dan Amelia hingga saat ini masih menjadi misteri. Namun sebelum lanjut, pastikan jari anda sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Hari ini merupakan hari ke-66 sejak ditemukannya jasad ibu dan anak di Subang tersebut. Amelia, korban perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, adalah alumni Universitas Komputer. Bandung, pihak kampus menaruh perhatian terkait kejadian ini. Bahkan jika keluarga meminta siap memberikan pendampingan hukum. Kami siap untuk membantu pilihan keluarga meminta untuk pendampingan hukum. Kami akan berikan, ucap DR Musa Darwin Pane, tenaga mengajar Fakultas Hukum Unikom Bandung. Waktu dihukumi melalui smartphone Minggu 24 Oktober 2021 pagi. Musa Darwin Pane selain tenaga mengajar juga praktisi hukum dan punya bantuan hukum buat memberikan pendampingan hukum secara gratis. Dirinya juga seringkali dijadikan tenaga ahli buat memberikan keterangan ahli mengenai pandangan hukumnya oleh institusi penegak hukum di seluruh Indonesia. Musa Darwin Pane juga menyebut betul Amelia tercatat sebagai mahasiswa Unikom dan beberapa tahun lalu telah lulus. Dalam catatan, di kemahaswaan ada Amelia Mesdika Ratu memang pernah belajar di Unikom dan sudah lulus. Ucapnya, karena ada histori tersebut, pihak Unikom terutama Musa Darwin Pane sebagai tenaga pengajar Fakultas Hukum terus mengikuti perkembangan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Yang salah satu korbannya ialah alumni Unikom Bandung. Kami memang sejak awal mengikuti perkembangannya, selama ini memang belum ada dari pihak keluarga untuk meminta pendampingan hukum. Tapi kalau memang keluarga memohon kita akan berikan pendampingan hukum tersebut, ucapnya. Seperti diketahui, kasus tersebut masih menjadi misteri dan kepolisian kini sedang berusaha keras untuk mengungkapnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.